Terima kasih. Tidak dikunci lagi. Kanjeng! Kanjeng Putri! Kanjeng Putri! Di mana Kanjeng? Pengawang! 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 Ada apa, Dayak? Kanjeng Putri! Apa kalian melihat Kanjeng Putri keluar dari kamarnya? Tidak, kami tidak melihatnya. Tidak. Gawat. Kalau begitu, gawat. Ada apa itu? Ampun, Kanjeng. Kanjeng Putri tidak ada di kamarnya. Apa maksudku tidak ada? Kanjeng Putri hilang. Bagaimana bisa hilang? Hamba tidak tahu waktu hamba masuk untuk menemui Kanjeng Putri. Bahwa ada penjahit yang ingin menemui Kanjeng Putri. Kanjeng Putri sudah tidak ada di kamarnya. Kalau begitu, kenapa kalian masih diam di sini? Ayo cari cepat! Jauhlah, Kanjeng. Izin dengan hamba terus mencarnya di luar, Kanjeng. Silakan, Bu. Hei! Burung kantif! Terus ikut Byung, Nak. Byung akan membawamu ke suatu tempat. Loh, ini kan tempat dulu aku bersama Bandau karena berlatih tanur agar. Aku jadi ingin tahu, apa maksud bulung itu membawamu ke sini? Hei! Bawamu ke mana kamu? Ada apa dengan rumah ini? Kenapa kamu membawamu ke sini? Kajang Putri? Paman? Ada apa gerangan sampai Kajang Putri jauh-jauh datang dari menguntur ke rumah hamba? Tadi aku mengikuti bulung itu, Paman. Tiba-tiba saja aku sampai di sini. Hei, tunggu! Mau ke mana kamu? Jadi, burung itu yang membawakan Kajang Putri sampai ke rumah hamba? Iya, Paman. Tingkah lakunya sangat aneh. Setiap kali bertemu denganku, seolah-olah Blue itu mengatakan sesuatu. Kemarin, dia mengajakku ke sebuah kebuk kos. Lalu tadi, dia mengajakku ke tempat dulu aku dengan Bandau pernah berkutihan penuraga. Berarti burung itu ingin menunjukkan sesuatu kepada Kajang Putri. Tapi apa, Paman? Aku sama sekali tidak menghenti. Ini semua seperti teka-teki bagiku. Baiklah. Kalau begitu, Paman akan mencari tahu apa maksud kejadian burung itu. Sebaiknya, Kajang Putri jangan memberitahu kepada siapapun juga. Baik, Paman. Kalau begitu, Kajang Putri pulanglah. Sebelum matahari terbenam. Kalau begitu, aku permisi dulu, Paman. Baiklah, kalau begitu, Paman akan mencari tahu apa maksud kejadian burung itu. Sebaiknya, Kajang Putri jangan memberitahu kepada siapapun juga. Baik, Paman. Kalau begitu, Kajang Putri pulanglah. Sebelum matahari terbenam. Kalau begitu, aku permisi dulu, Paman. Lapor, Paduka. Bagaimana? Apa kamu sudah menemukannya? Kami tidak menemukannya, Paduka. Ya sudah. Tuh, Kusti. Kemana perginya Nari Rati? Kajang Putri sudah pulang. Rati. Bopo? Ada apa, Bopo? Dari mana saja kamu? Kenapa pergi tidak bilang-bilang? Apa kamu tidak tahu? Bopo ini sangat khawatir dan cemas begitu mendengar kamu pergi begitu saja. Bopo ini takut terjadi sesuatu lagi padamu, Rati. Maafkan aku, Bopo. Aku sama sekali tidak bermaksud membuat Bopo cemas. Tanya saja, tadi aku ingin jalan-jalan sebentar. Tapi seharusnya kamu bisa bilang pada Bopo kalau kamu mau pergi, Bopo bisa menemanimu. Ya, Bopo. Sekali lagi aku minta maaf, ya. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Ya, sudah lah. Sekarang kamu masuk, minta maaflah padakan itu mengunggung. Dia sangat panik setelah mengetahui kamu tiba-tiba menghilang. Baik, Bopo. Rati! Kepulai saja kamu. Yang benar-benar khawatir mendengar kabar kamu hilang. Yang takut kamu dicuri sama penjahat itu. Yang, aku benar-benar minta maaf pada Yang. Aku sudah sangat bersalah pada Yang dan Bopo. Aku sangat menyesal di perbuatanku itu. Makanya, kalau kemana-mana, bilang dulu pada kami. Jangan seperti tadi. Kamu tahu, sementara lagi kamu menikah. Kamu harus jaga diri baik-baik. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan kamu. Baik, Yang. Aku mengerti. Sekarang, temuin penjahat pakaianmu di dalam. Dia selama menunggumu. Pakaian pengantinmu sudah jadi. Kamu bisa mencobanya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan disini. Semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk lagi menjelang pernikahan Rati dan Dwi Pangga. Semoga semuanya bisa bergeran lancar tanpa hambatan. Dan Rati bisa menikah dengan Dwi Pangga. Serta hidup bagi hasil lama-lamanya. Serta hidup bagi hasil lama-lamanya. Terima kasih. 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 Kamu tidak akan mungkin bisa merebutkan di patent itu lagi Benar, makanya aku kesal sekali Aku sudah memberikan surat kaleng kepada mereka Bahwa Patmini sudah di tangan Tapi mereka tetap saja tidak percaya sama aku Bagaimana mungkin Dewi Patmini berada di dalam genggaman Aku saja juga kehilangan dia Sambi Tolong bantu aku Untuk menggagalkan pernikahan mereka Apa? Menggagalkan pernikahan mereka? Untuk apa? Tidak ada untungnya untukku Siapa bilang tidak menguntungkan Justru sebaliknya Gagalnya pernikahan mereka Akan mempermudah aku untuk merebut kembali maupun Kamu jangan khawatir Aku tidak akan merupakan janji Untuk berbagi kekuasaan Baiklah Dewi Sambi Mau apa kamu? Aku dengar kamu akan menikah Bukan urusanmu Tapi aku ingatkan Jangan pernah sekali-kali mencoba untuk mengganggu pernikahanku Mengerti? Aku tidak akan mengganggu pernikahanmu dulu Aku hanya ingin sebelum kamu menikah Kamu tahu satu hal Putrimu masih hidup Dan dia di rumah sahabat Nari Rati Putriku masih hidup Dia di rumah palastri maksudku Tentu saja Siapa lagi? Jadi Dia benar-benar putriku Putriku masih hidup Duit panggah Duit panggah Coba kamu mengerang Kamu tidak akan bisa mengalahkan aku Lagipula Aku tidak mau melukai janji Palastri Palastri Buka pintunya Ini yang kuris banget Palastri Palastri Siapa di panggah? Palastri Dimana anak itu? Dimana? Ada apa dengannya di panggah? Palastri Katakan pada Bayi itu sebenarnya anak siapa? Cepat katakan pada aku Mengapa kamu hanya diam saja Palastri Sebenarnya Aku juga sebenarnya tidak tahu Duit panggah Karena aku menemukan bayi ini Di depan rumahku Putriku Dia putrimu? Iya, Palastri Dia putriku Dewi sambil menculiki dari sekolah hati Dan menaruhnya di rumahmu Terima kasih Terah maharawatnya dengan baik Aku tidak tahu Harus membalas dengan apa Palastri Mulai saat ini Biar aku rawat putriku dengan rati Sekali lagi terima kasih Palastri Tunggu Dewi Pangga Dewi Pangga Aku mohon Dewi Pangga Jangan bawa anak itu Dan tolong jangan katakan Apapun kepada rati Mengenai hal ini Aku takut Rati belum siap menerima keadaan ini Bukankah beberapa hari lagi Kalian akan menikah Kamu harus bisa memikirkan Perasaan rati Dan harus satu hal yang kamu ingat Kalau sampai rakyat Manguntur Mengetahui keberadaan bayi ini Aku rasa rati pasti akan malu Kamu benar, Palastri Aku tidak boleh memikirkan diriku sendiri Aku harus memikirkan perasaan rati juga Mungkin aku akan mencari waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini pada rati Palastri Palastri Tolong jaga bayiku dengan baik Aku berjati Aku akan sering menengoknya Iya dulu, Pak Angga Aku akan menjaga bayi ini untukmu Terima kasih, Pak Angga Aku mohon diri dulu Terima kasih, Dewa Jagat Batara Oh Jagat Dewa Batara Apa yang harus aku katakan pada rati Apa mungkin rati masih mau menerimaku sebagai suaminya Setelah tahu putriku masih hidup Putriku Rati Aria, kenapa kamu bisa ada di sini? Wajahmu sangat resah, Arya Ada apa sebenarnya? Putriku Rati Putriku dari Sukawati masih hidup Aku tidak ingin menyembunyikan keberadaan bayiku dari semua orang Jadi Aku berniat untuk mengatakan masalah ini pada Heang dan Romomo Nanti Kamu sudah tahu kebenarannya Sekarang aku tidak akan memaksakanmu untuk menikah-menikah Jika kamu belum siap untuk membaik Apapun kebenarannya Akan aku terima rati Hamba benar-benar minta maaf atas kejadian ini, Kanjeng Semua ini di luar dugaan Putri Dewi Pangga yang kami kira sudah meninggal Ternyata masih hidup Sekali lagi Hamba dan Dewi Pangga mohon maaf Ampun beribu, ampun Kanjeng Hamba saat ini benar-benar menyerahkan keputusan pada rati Jika rati ingin mengagalkan pernikahan ini Hamba akan dengan lapang dada menemani Tidak Mereka tidak boleh membatalkan pernikahan ini Aku harus bisa membujuk Nari Rati untuk menerima semua kenyataan Romo Aku rasa pernikahan ini harus tetap berlangsung Karena kita sudah menyebarkan undang Dan kemungkinan beberapa hari ini Para tamu undangan akan datang ke tempat kita Kalau sampai pernikahan ini batang Mereka akan sangat kecewa Romo Aku tidak setuju dengan pendapatan sepatu Masalah undangan Aku dapat atasnya Tapi kalau cucuku menjadi pergunjikan orang karena anak di Pangga Aku tidak rela Lain daripada itu Aku tidak ingin ke depannya terjadi konflik pewaris Kalau ini terjadi Pasti ada perebutan tata Antara anak di Pangga Dan anak mereka Kalau Nari Rati melahirkan kelam Romo setuju dengan pendapat kebuminara Pernikahan ini harus segera dibatalkan Aku tidak ingin Nari Rati kecewa ke depannya Tidak bisa Romo Apa yang harus kita katakan kepada tamu undangan Kita akan sangat malu Romo Lebih baik kita malu hari ini Daripada kita malu di kemudian hari Romo Ea Yang akan menikah itu aku Jadi biarkanlah aku yang memutuskannya Aku sudah memikirkan semuanya Rasanya tidak bijak Jika aku membatalkan pernikahan ini Karena kehadiran anak Arya di Pangga di tengah-tengah kami Karena itulah Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan pernikahan ini Jika aku tidak menikah memutuskan ini Jika aku memutuskan jika Jika aku melihat ini Jika aku melihat masa merah-tengah kami Jika aku mi Itu kerbaunya, aku pernah dengar kalau Nenya Lampir itu pernah ada kerbau terbang itu Apa jalan-jalan kerbau itu ya? Iya, 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 itu pasti kerbaunya sama Lampir Ayo kita kejar kerbau itu Artinya aku kedatang tamu tadi undang Ia, iya, 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 iya Ia, iya, 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 iya Kenapa kita di hutan ini? Desa Dungpet yang tetua itu, hebat sekali dia Hutan ini pasti diskelilingi oleh mantra-mantra tingkat tinggi Orang yang masuk sini pasti akan meninggal Maafkan aku, Rati Aku telah membebanimu karena masalah ini Kalau kamu memang keberatan karena kehadiran putriku Kita gagalkan saja pernikahan ini Aku tidak ingin membuatmu tersisa lagi, Rati Arya, tolong kamu hargai keputusanmu Aku benar-benar sudah siap menerima semua ini Janganlah memperpanjang masalah Arya Sebaiknya kita sekarang menemui Palastri dan ajak segera putrimuk istana ini Baiklah Tapi, biarkan aku menggendongnya Tapi Jadi kamu mau membawa bayi itu Dia palasi Bagaimanapun juga dia akan menjadi anakku Dia dan aku akan tinggal bersama di istana Rati Aku mohon Rati Jangan kamu pisahkan aku dari anak ini Aku sudah terlanjur mencintai anak ini Karena kebahagiaanku saat ini Hanya bersamanya Aku mohon Rati Jangan pisahkan aku dari anak ini Aku tidak akan memisahkan kamu dengan anak itu Kamu tetap bisa merawatnya, Palastri Hanya saja aku meminta padamu Untuk bisa tinggal bersamaku di Tadi Patung Kamu setuju Asalkan bersama anak ini Aku berkenjah Rati Baiklah Kalau begitu kalian bersiaplah Karena hari ini Kalian akan tinggal 5 kutu Terima kasih Kamu mau menemaniku Tidak apa-apa Kajang Hamba malah senang bisa bersama dengan Kajang Tapi kalau hamba boleh tahu Kenapa Kajang terlihat murung sekali hari ini Apa yang sedang Kajang pikirkan? Aku sedang memikirkan cucuku Rati Ada apa dengan Kajang Putri Nari Rati? Bukannya dia akan segera menikah Kajang Tapi kenapa Kajang malah terlihat murung? Aku sedang bingung Apakah langkahku benar Menikahkan Rati dengan Hibanda? Yang aku tahu Rati sangat mencintai Bandawa Sedangkan Bandawa kekasihnya baru saja meninggal Menurut kamu Apakah langkahku ini sudah benar? Hamba rasa tidak ada yang salah Dengan keputusan Kajang Dengan menikahkan Kajang Putri Dengan segera itu adalah keputusan yang tepat Kajang Setelah Kajang Putri menikah dengan Tuan Arya Dwi Pangga Maka Kajang Putri akan perlahan-lahan melupakan kekasihnya Apalagi kalau Kajang Putri sudah mempunyai keturunan Pasti dia tidak akan lagi mengingat kekasihnya Kajang Iya, iya Kamu benar Terima kasih Kamu mau membantuku memecahkan masa lain Sama-sama Kajang Sekarang hamba lega melihat kanjeng seperti ini Dibanding melihat kanjeng yang tadi Tinggal menghitung hari lagi Dan pernikahanku dengan Arya Dwi Pangga Akan segera dilangsungkan Aku juga sudah berjanji Akan tetap menikahi Arya Dwi Pangga Dan menerimanya padanya Tapi Kenapa hatiku masih saja terasa berat untuk menjalaninya Kenapa? Burung cantik? Hei, mau kemana kamu? Kembalikan pergi pengantinku Hei, jangan pergi Kembalikan baju pengantinku Kau tak akan pergi Jangan pergi Kembalikan baju pengantinku Prejurit Cepat tangkap burung itu Dia mengambil baju pengantinku Baik, Kajang Putri Kenapa burung itu bisa membawa baju pengantinku? Tidak mungkin ini Tidak mungkin Pengawal Pengawal Download, Ganjeng Cepat Suruh penjaya itu membuatkan laki baju baru Menuju cukup Waktunya tidak banyak Cepat Download, Ganjeng Kenapa burung itu membawa baju pengantinku? Untuk apa dia melakukan? Siapa yang memerintah burung itu? Siapa? Terima kasih telah menonton 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 Orang itu akan mengirim burung itu untuk mengacaukan pernikahan ikanjin. Baju pengantin sudah. Undangan juga sudah. Pelaminan juga sudah siap. Apalagi ya. Makanan, makanan, makanan. Oh iya makanan. Kan tinggal dimasak dan disajikan. Sembelihan. Itu? Jumlahnya juga pas tidak kurang satupun. Kalau begitu pekerjaan kita bakalan selesai. Kita tinggal melaporkan pada si Rati. Yuk. Udah mau lah. Udah aja. Ayo. Yuk aku mau lah. Ayo ikut. Ayo. Hewan sebalik. Hewan sebaliknya. Perut kanjeng keuncangan. Kanjeng putri. Kanjeng putri. Semua persiapan untuk pernikahan sudah selesai. Tinggal kanjeng putri dan Arya di Pangga yang siap-siap melangkah ke tangan. Tuh juga kalau jadi menikah. Apa benar yang dikatakan Paman Ranubaya? Kalau dia akan datang lagi untuk mengacaukan pernikahanku. Tapi siapa sebenarnya orang yang menjadi dalang dibalik semua ini? Siapa? Kanjeng putri. Kanjeng putri. Seandainya saja ada biung di sini. Kamu lihat sendiri kan? Ya ini benar-benar orang yang aneh. Dikasih tahu persiapan pernikahan sudah beres. Yang saja. Pura-pura sedih lagi. Kedilirah nanti dikasih tahu belum beres. Panik. Wah bingung apa sih maunya. Kak, kejap putri. Maaf. Maksud tambah. Bukan maksud tambah. Untuk urusan pernikahan. Aku serahkan pada biung dan karawati. Maaf. Aku harus segera pergi.